Ya jadi untuk yang berminat ya ada di deskripsi linknya ya untuk pembelian online karena disini harga gudang ya harga sisa gudang jadi harga miring bisa dicek di deskripsi dan harga sangat miring jadi siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu Oke di depannya sudah ada yaitu solar home system like nah jadi ini ada sebuah produk ya yang mana dia punya power 3 watt solar panel solar power pack lampu LED jadi seperti ini ya bungkusannya dan kita akan cek apa saja dalamnya dan bagaimana cara kerja dari solar home sistem ya jadi cuma seperti ini kita akan letakkan dan di dalamnya ya ada sebuah lampu LED serta perkabelan ya jadi setiap lampu LED sudah ada kabel yang panjangnya seperti ini ya kira-kira 3 meter dan ada soket-soket untuk USB nya ya ada kepalanya yang berbeda-beda dan lampunya seperti ini ya lampunya lumayan kecil Hai juga ada saklar Hai juga ada saklar jadi bisa di on-off dan soket ya soket DC bisa banyak tiga buah Oke kita lihat solar cell-nya ya solar cell-nya lumayan dari kaca ya jadi di balik atau belakangnya seperti ini dan dilengkapi kabel juga sekitar tiga sampai empat meter ya di sini ada stiker ya kirikernya Hai ya jadi stikernya hanya Hai setengah ampere atau 550 mili ampere VOC nya 7,2 volt jadi spesifikasi dari solar panelnya seperti ini lumayan bagus dia punya bahan-bahannya ya dari plastik ABS listnya dan solar panelnya dari kaca oke langsung kita lihat satu lagi ya yaitu solar home system dia punya box seperti ini ada saklar dan ada soket DC sebagai input dan soket DC output tiga buah ya jadi yang dari lampu dihubungkan ya ke output jadi tinggal dicolok 111 karena ada tiga buah lampu Hai dan sebagai sampingnya ya ada soket USB jadi untuk cas handphone dia bisa ya untuk mengecas HP ya dalamnya kita akan buka ya jadi Hai isinya apa saja baterainya berapa besar kapasitasnya dan bagaimana kalau kita bisa mengakali supaya kapasitas baterai lebih besar lagi sehingga lampu bisa menyala dua belas jam lebih hai 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 Oke langsung kita buka dia memakai obengnya Hai kita akan cari obengnya ya obeng kembang Hai langsung kita buka saja kita akan lihat berapa berapa kapasitas atau baterainya kekuatan berapa sehingga bisa menyala lebih lama bagaimana caranya supaya menyalanya lebih lama karena output dari di solar panel hanya 6 volt ya jadi bisa kita rangkai seumpamanya mau dibuat 12 volt bisa Hai tentunya solar panelnya harus output 12 volt tapi kalau 6 volt harus kita besarkan lagi solar panelnya dan baterai bisa kita tambah supaya mendapat kapasitas lebih besar ya satu obeng lagi ya kita akan buka dalamnya ada apa saja di dalamnya dan baterainya pakai yang berapa oke sudah terbuka ya jadi hanya seperti ini ada dua buah baterai ya baterai Hai 18650 Hai dua biji jadi dirangkai seri Hai seperti ini ya jadi ada 3,7 volt dikali 2 6 volt ya jadi outputnya bisa masuk ke baterai dan kalau kita mau tambah ya baterainya 2 lagi di sini masih cukup sehingga bisa menyala lebih lama ya jadi ada 4 baterai jika kita tambah 2 baterai lagi di seri lalu diparalel dengan ini sehingga bisa menyala lebih lama dan ada rangkaiannya lampu LED dan dia punya transistor ada juga di sini sebagai BMS nya oke kita cek ya untuk menyalanya ya karena disini sudah menyala hijau ya sudah di charge seperti apa menyalanya kita cek satu lampu dulu ya jadi sudah menyala cukup terang ya seperti ini ya dan jika tiga lampu ya kita akan hubungkan lagi seberapa nyala ya seberapa terang ya jadi dua lampu sudah nyala dan satu lagi ya lampu satu lagi kita coba hubungkan ya jadi ada tiga buah lampu lumayan terang ya seperti ini jadi solar home systemnya seperti ini ya lumayan terang bagi yang tidak ada PLN bisa memakai ini lumayan buat penerangan atau mungkin yang sering listrik padam juga bisa memakai ini ya jadi cara memakainya ya seperti itu disini soket-soket untuk lampu dan disini samping ya untuk soket input ke solar panel nah jadi menyala kedap kedip ya dia belum ada sinar matahari tapi kena cahaya lampu sudah baterai ter-charging atau charge jadi seperti ini dan di soket satunya ya ini bisa untuk menge-charge handphone kita coba untuk menge-charge smartphone ya jadi seperti ini kita colokkan dan kita uji coba menge-charge smartphone ya jadi kita ulangin ya jadi sudah masuk untuk men-chargingnya seperti ini untuk smartphone jadi lumayan berfungsi semua instalasinya seperti ini ya caranya dan kita hubungkan lampu-lampunya satu persatu di balik sini ya contohnya seperti ini ya jadi menyala ya seperti ini ya jadi untuk yang berminat ya ada di link ada di deskripsi linknya ya untuk pembelian online karena disini harga gudang ya harga sisa gudang jadi harga miring bisa dicek di deskripsi dan harga sangat miring jadi siapa yang cepat ya akan mendapat oke jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini seputaran mini PLTS atau solar home system semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih